Nah, tadi sempat disinggung yang perut buncit tadi, saya mau nanya nih, benar gak sih semakin perut itu membuncit, semakin memendek itu barang? Yes, Delta penuh dengan semua pertanyaan rupanya ya, luar biasa ini, 6 bulan ke depan luar biasa ini ya, jadi betul itu Delta, jadi gini, Jadi, sindrom atau namanya kasus atau kondisi obesitas pada pria dewasa di mana perutnya makin besar, itu akan mengalami namanya sindroma metabolik, ya jadi artinya apa? Kasus-kasus sindroma metabolik itu yang pertama ditandai apa? Testosterone dia drop, dibawah 400 nanogram per desiliter, satu, lalu lingkar pinggangnya di atas 120 cm. Nah, itu pasti ya, yang ketiga adanya diabetes, gula darahnya naik, hipertensinya naik, tensi darah naik, dan yang terakhir apa? Burungnya mengecil, penisnya mengecil, bukan mengecil dalam tanda arti dia mengecil, tidak, tapi dia sirkulasi darahnya menurun, sirkulasi darahnya menurun, sehingga akhirnya kelihatannya mengkerut, dan akhirnya apa? Rx-nya hilang. Oke, dampaknya kemana-mana, hanya dengan perut buncit aja. Yes, jadi makanya buat para tribuners, tapi pertanyaannya buat kita, ya untuk para tribuners, apakah bisa disembuhkan? Sangat bisa. Dengan? Diobati tentunya. Diet atau apa? Ada obatnya, ada diet, pola makan, olahraga, dan obat, tentunya obat. Tapi saya tidak bisa spill obatnya. Iya, ada yang pengen tahu, silakan dok, mau langsung aja konsultasi ke dokter Binsa, ya. Langsung chat WhatsApp saja, gitu. Iya, kemana dokter ini? Yang mau konsultasi, maupun yang mau preksa ke dokter? Iya. Saya mempersilahkan tribuners yang mendengar acara talk show ini, bila ada pertanyaan kurang jelas, silakan chat ya. Ingat, chat. Bukan telpon, ya. Ke nomor 0813-8231-7586. Saya ulang. 0813-8231-7586. Saya praktek di tiga tempat, di Depok, ya di klinik RMC Depok, MMAC Jakarta Selatan, di Pondo Indah, dan Renata Medical Clinic di Bogor, ya. Jadi, pada prinsipnya problem seks itu bisa diperbaiki. Dan yang kedua, mitos yang banyak di luar sana, termasuk panjang penis itu menentukan kepuasan seks, gugur delta. Itu tidak betul, ya. Dan yang ketiga, problem seks itu biasanya dimulai tidak cepat. Dari sejak usia anak-anak, pola makan, ya, gaya hidup, dan itu akan menurun, membuat kehidupan seksual semakin menurun. Iya, itu dia. Sangat menarik, jadi sekarang gak ada problematik lagi antara panjang, kurus, maupun pendek, gemuk, ya. Tenang ya, chill ya, guys, ya. Buat para wanita-wanita gak usah bingung apa-apa, ya. Oke, lagi banget. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Deta. Terima di episode kali ini, tadi seputar panjang penis atau ereksi yang paling penting. Satu lagi buat tribuners, ya, yang merasa nih pria-prianya nih, kok ukuran saya ini kecil nih, gitu ya. Kok ukuran saya sepertinya... Kurang nih. Iya, kurang nih, ya. Hidup segan, mati, tak mau, gitu kan, ya. Jangan, 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 jangan berpikiran, karena banyak kasus depresi. Mau nikah gak jadi, minder, depresi. Dan saya pikir ini jadi persoalan, persoalan nasional, ya. Jangan takut, sebab yang penting itu bukan panjang penis Anda, tapi ereksinya. Ereksinya yang paling penting. Ingat. Seks is not everything. But without seks, the marriage living is nothing. Is nothing. Ereksi alias on fire-nya, ya. Itu bahasanya. Oke, ya. Ya, nantikan kembali buka reseksual untuk episode terbarunya di YouTube Tribun News dan Tribun Health. Saya Delta Gonzales, pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like-nya. Terima kasih. Terima kasih.